Intro So yo hey guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman balik lagi kita ke segmen tutorial lagi teman-teman So untuk episode kali ini aku mau ngasih tutorial gimana cara pasang Gcam yang terbaru teman-teman Untuk device kali ini aku mau pasang di hp vivo teman-teman Jadi untuk parrotnya ini ada updatean baru jadi V7 kemarin ya teman-teman Ini V7 jadi kemarin kalau misalnya udah dari V5 Silahkan kalian yang belum nonton V5 silahkan kalian nonton dulu video sebelumnya Disini aku mau update ke V7 teman-teman bisa kita lihat disini untuk versi Gcam nya MGC 7.6 Parrot 043 versi 7 teman-teman dan rilis pada tahun ini Dan pada bulan kemarin tanggal bulan 11 dan bulan eh dan tanggal 13 kemarin teman-teman Seperti itu oke So sebelum kita masuk ke pembahasannya Nggak tambahin ya kalian subscribe karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa kalian follow juga instagramku Karena sebelum aku lupa youtube aku bakal ngasih tau informasi apapun di instagram dulu teman-teman Seperti itu oke So maaf jadi itu suara mobil kalau kedengeran maaf ya teman-teman seperti itu oke So maaf langsung kita kembali ke pembahasan Jadi disini bisa kita lihat untuk MGC nya versi V7 ya teman-teman disini Untuk langkah yang pertama itu apa sih bang Langkah yang pertama itu gampang banget silahkan kalian jangan skip videonya Tonton sampai habis ya teman-teman Untuk langkah yang pertama kalian tinggal download dulu manual kamera di playstore Kita udah masuk ke playstore nya kita ketik aja manual kamera seperti ini Dan kita langsung pencet aja yang gambarnya seperti ini Langsung kalian download aja teman-teman Dan gunanya aplikasi ini untuk apa sih bang gunanya aplikasi ini hanya untuk mengecek kamera Dua apinya saja teman-teman oke Jadi kalau misalnya kalian udah pernah download untuk fitur-fitur ini atau aplikasi ini Kalian gak usah download lagi gak apa-apa teman-teman Karena hanya untuk mengecek device aja Kalaupun kalian mau hapus aplikasi ini Gak apa-apa teman-teman karena gak terlalu berpengaruh ke Gcam nya teman-teman oke Jadi seperti itu Dan aku mau kasih tau kalian gimana cara pasang Gcam nya Jadi kalau semisal di HP kalian gak bisa atau mental ya teman-teman silahkan kalian ganti aja Gcam nya Dan aku mau bilang ke kalian bahwa kesulitan mencari Gcam itu seperti itu Banyak banget yang bilang ini aplikasi Gcam nya aku gak bisa install gak bisa kamu gak bisa apa Santai bro santai karena untuk aplikasi Gcam itu cocok-cocokan Dan semisal di HP kalian gak bisa ya tinggal ganti saja teman-teman Kayak gitu Gcam itu cocok-cokan Dan kalau semisal di HP kalian gak jadi tinggal ganti aja udah seperti itu Teman-teman aku juga udah naruh linknya itu ada dua Link yang pertama itu silahkan kalian download aja itu via Google Drive itu via Yang Gcam nya itu udah aku share ya teman-teman Untuk semisalnya pakai V7 nih aku udah download dari V7 teman-teman seperti itu Kalau di linknya satunya atau alternatif Silahkan kalian pilih sendiri Gcam nya itu udah ratusan maupun ribuan teman-teman Seperti itu oke So gak usah lama-lama lagi kita langsung masuk aja ke fitur dari Gcam Perot yang V7 teman-teman Dan untuk aplikasi ini khusus Android 10 teman-teman Kalau kaslan masih di Android 9 gak bisa dipasang oke Jadi teman-teman kita udah masuk ke aplikasi Gcam nya Disini bisa kita lihat untuk tampilan awal dari apa itu namanya Gcam Perot yang V7 ini seperti ini teman-teman Disini untuk fitur dari kamera biasanya cuma seperti ini teman-teman Ada flash seperti biasa Ada Google AWP ada HDR plus kita selalu aktif Untuk HDR plus ya teman-teman Timernya kita terserah mau setting dimana Ratio nya aku setting di 16.9 karena supaya lebih besar aja teman-teman Seperti itu Kita masuk ke mode portrait Sebentar kita masuk ke zoom nya sampai 10 kali ya teman-teman Sama lah kalau misalnya parot Itu hampir sama semuanya Disini untuk mode portrait nya Untuk flash seperti biasa ada di toks wajah Ini aku setting di alami Google AWP juga ada HDR plus nya ingat kita selalu aktif Timernya juga terserah kalian Ratio nya juga terserah kalian teman-teman Disini kita masuk ke mode foto malam Disini mode foto malam ini Banyak banget yang kalian mesti cari Gcam ini di mode foto malam ya teman-teman Mesti kalian cari di mode foto malam Kalau pakai Gcam disini kita coba aja di mode foto malam Ini hasilnya nanti aku share ya teman-teman Sebentar kita tunggu dulu Nah itu hasilnya Jadi untuk disini ada astro fotografinya Untuk Gcam ini wajib ada astro fotografinya Disini juga ada Google AWP Ada timer juga ada fokus juga teman-teman Kita setting di auto ya teman-teman Settingnya di auto aja Kita masuk ke mode video nih Mode video Ini agak patah-patah ya teman-teman Ini mode video Gak patah-patah ya teman-teman Tetapi gak aku rekomendasiin Karena apa? Karena untuk video video ini Kadang kesimpannya gelir Dan kadang gak teman-teman Seperti itu oke Jadi disini untuk fiturnya Ada flash seperti biasa Resolusinya kita bisa HD Sampai 4K teman-teman Untuk VPS nya kita saranin aja Di 30-60 Disini ada 24-60 VPS teman-teman Untuk lainnya Kita masuk ke mode lainnya juga Disini sama kayak perot-perotnya sebelumnya Ada mode panorama Ini cocok banget untuk kalian Suka foto-foto outdoor Silahkan kalian coba aja sendiri Ya teman-teman Disini juga ada mode foto spear Disini ada mode foto spear Seperti biasa Disini modenya itu banyak banget Ada vertikal Ada sudut lebar Ada fisai atau mata ikan Horizontal Dan ada 360 derajat Teman-teman ini Terserah kalian mau setting Dimana Oke Kita masuk ke mode yang biasa dulu Langsung ke lainnya Disini juga ada slow-mo Tetapi gak aku rekomendasiin kalian ke slow-mo Kenapa? Karena masih banyak dari kalian Mesti kalau mau masuk ke mode slow-mo Kadang mental Dan kadang kesimbang Nggak kesimbang di galeri Teman-teman seperti itu Kalau misalnya di HP kalian Jadi ya syukur lah Jadi disini kita masuk ke mode timeless Tapi timeless ini Seperti Yang gigam-gigam sebelumnya Ini mental Gak aku rekomendasiin Teman-teman seperti itu Untuk settingannya Kita masuk ke kamera Lalu kita disini pencet yang atas Lalu disini Kita masuk ke settingan Untuk setelan umumnya Ada siman lokasi Suara kamera Share Google Lens Pemberian bingkai dan selfie Sebagai pertinjau Aku yang di on-in Cuma 4 aja Berbagai sosial Kita terserah Kita bisa share ke media sosial kita Ada gesture juga Ada gesturenya ada 2 volume Ada 2 mode Volume dan tap 2 kali Lalu disini juga ada Wajahnya Favoritnya itu Kita bisa setting Di non-aktif Dan tidak aktif Teman-teman Disini selanjutnya Seperti ini Lensa kotor Cuma seperti ini aja Disini tuh Resultasi foto kamera Kita gak bisa Setting Cuma penuh dan sedang aja Disini stabilisasi videonya Juga ada teman-teman Kalau kalian mau nambahin config Silahkan kalian pencet disini Dan kalian tinggal Nambahin config aja Kalau misalkan Gak perlu pakai config Ya udah Gak pakai config juga Udah bagus Kalau kalian mau pakai config Terserah kalian Seperti itu Jadi untuk aplikasinya Seperti itu Ada untuk hasil-hasil Lebih seperti ini Jadi gimana untuk hasil-hasilnya Kalau lebih seperti itu Menurut kalian Bagus atau enggak Silahkan kalian komen aja Di bawah Dan terima kasih Untuk kalian udah nonton Ya teman-teman Seperti itu Kalau misalnya Kalian request Gcam Yang aku Gcam-nya itu Lama Dan maaf Karena aku juga Satu Device-nya terbatas HP-nya terbatas Dan nyari Gcam itu Susah Teman-teman Dan disini Aku juga masih kuliah Dan aku juga lagi Tugas akhir Mohon dimaklumi Teman-teman Seperti itu Oke So terima kasih Untuk kalian udah nonton Like kalian suka Di video ini Dislike kalian Jangan suka Subscribe Karena subscribe Itu gratis Satu lagi Jangan lupa Kalian follow Juga Instagramku Karena sebelum Aku belum Youtube aku Bakal ngasih Tahu informasi Apapun Di Instagram Dulu Teman-teman Oke Next Untuk video-video Lanjutnya Thanks for watching Teman-teman Bye-bye